Pengobatan base itu ada di alternatif pengobatan yang kelima. Jadi yang pertama itu kita kendalikan faktor resiko, kita ada minum obat-obatan tertentu. Jika obat minum gagal, kita bisa lakukan penyuntikan obat lewat pembuluh darah. Jika itu gagal, kita lakukan fisioterapi. Nah, bila fisioterapi gagal... Treatment yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri pada punggung. Dan tadi kita sempat mention di awal ada BESS. B-E-S-S ini apa dok yang... Betul, BESS. Oke, jadi sebelum kita bahas BESS, saya akan kasih tahu ternyata kalau nyeri pada tulang belakang, nyeri punggung, itu alternatif pengobatannya ada 6. Dan pengobatan BESS itu ada di alternatif pengobatan yang kelima. Jadi yang pertama itu kita kendalikan faktor resiko, kita ada minum obat-obatan tertentu. Jika obat minum gagal, kita bisa lakukan penyuntikan obat lewat pembuluh darah. Jika itu gagal, kita lakukan fisioterapi. Nah, bila fisioterapi gagal, di sini kita tidak akan bahas 5 pilihan pengobatan yang awal karena kita sudah pernah bahas di pertemuan yang lalu. Jadi saya akan langsung, saya hanya meng-highlight dan memberi tangan kepada pasien bahwa tindakan-tindakan yang kita bahas setelah ini, itu memang tidak serta-merta langsung dilakukan pada pasien. Pasien punya banyak alternatif yang lain. Nah, sekarang kita akan bahas ke BESS. Jadi BESS ini sebenarnya teknologinya simple. Kita masukkan suatu tropong ke dalam tulang punggung pasien untuk mencari penyebab. Jadi let's say, misalnya kita dari hasil pemeriksaan penunjang MRI, kita dapatkan oke, pasien kemungkinan ada terjepit di level tertentu dan jepitannya disebabkan oleh bantalan atau tulang. Maka seorang dokter sekarang dapat memasukkan kamera khusus yang ukurannya sangat kecil, hanya 3 mili, ke dalam punggung. Kemudian problem yang terjadi pada pasien tadi akan ditangani dengan cara yang kita sebut minimal invasif tadi. Jadi BESS ini sebenarnya simpelnya adalah kita melakukan peneropongan kepada punggung Anda kemudian ya segala bentuk kelainan atau ya penyakit yang ada pada punggung Anda akan dibetulkan langsung di saat yang sama. Jadi bukan hanya untuk ngintip. Jadi kita lihat oke, ini yang menjepit adalah bantalan. Kemudian kita bisa punya alat-alat canggih yang bertujuan untuk mengambil atau membebaskan jepitan tersebut. Dilakukan di saat yang bersamaan. Nah yang menjadi khusus adalah kenapa? Karena zaman dahulu itu memang masih banyak mindset, pasien-pasien operasi tulang punggung itu resiko lumpuh loh dok. Operasi tulang punggung itu perawatannya bisa 3-4 minggu loh di rumah sakit. Resikonya gede dok. Nah itu mindset itu sampai sekarang masih ada. Sebagai informasi, ketika saya lakukan BES atau tindakan teropong tulang punggung tadi, umumnya masa perawatan pasien di maya padati tidak sampai 24 jam. Oh cepat ya dok ya? Tidak sampai 24 jam. Pemulihan pasien sangat cepat. Jadi pasien sudah dapat bekerja kembali di hari ketiga atau keempat pasca tindakan. Dan sehabis tindakan, pasien juga bisa berjalan normal. Walaupun ini tidak semua pasien sama ya. Kenapa? Karena ada beberapa pasien yang menunda tindakan. ketika saya sudah hancurkan untuk tindakan karena kondisinya serius, pasien masih ya berpikir kan namanya pasien ketika mendapatkan kondisi-kondisi yang tidak baik pasti stres. Dia harus berkonsultasi dengan keluarga, bahkan tidak jarang juga memang harus mulai berpikir tentang bagaimana mencari dananya karena tidak semua pasien punya insurans. ketika kerusakan kita biarkan terlalu lama dan suatu saat kita perbaiki, maka biasanya kerusakan tadi memiliki efek sisa. Nah itulah suatu hal yang jelek yang memang, suatu hal yang memang di PR kita di tulang belakang bahwa tindakan yang sama apabila kita kerjakan di waktu yang berbeda, maka hasilnya bisa berbeda. Nah itu yang harus diketahui dan Anda tanyakan kepada dokter ahli tulang belakang Anda. Dokter, jika saya operasi sekarang, bagaimana resikonya? Ketika saya tunda operasi, apa yang harus saya perhatikan? Bagaimana resiko 3-6 bulan ke depan? Memang dokter tidak punya jawaban yang fix karena dia harus melihat berbagai faktor. Contoh, ketika ada pasien yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas, maka resikonya akan jauh lebih tinggi ketika dia mengalami gangguan pada tulang belakang untuk dibiarkan atau ditunda tindakan agresif tadi. Oke, oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!